Hai, welcome back to my channel. Hari ini gue mau nge-review tentang produk yang dikeluarin dari Chitra. As you guys see di thumbnail sama judulnya, udah ya gue mau nge-review si Chitra Tone Up Body Lotion sama Chitra Pearly White UV Tone Up Cream. Begini, lucu banget, ini so mermaid, jadi colorful di luar kebiasaan dari Chitra yang biasanya tuh cuma very simple ya, white sama brown gitu. Pertama kali gue ngeliat langsung kayak, itu mantu, cak, 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 cak banget nih, langsung nyoba gitu, karena gue lebih, lebih ke, lebih interest sama packagingnya. Jadi gue pengen nyoba dan gue beli gitu loh, kan? Oke, yang pertama gue mau nge-review si Body Lotion-nya dulu. Gue beli yang 180ml, ini bisa dipakai buat seluruh badan ya. Nah, teksturnya kayak gini, gak terlalu, gak terlalu kental banget, ini yang terlalu thick, gak, tapi gak thick banget loh. Nah, dia warnanya putih dan sangat-sangat gampang di aplikasikan ke kulit. Jadi dia bener-bener kasih cerah gitu, satu level di atas warna asli kulitnya. Nah, ini yang gak pake, ini yang pake. Like this. Nah, dia juga ada UV protection-nya, gue gak tau dia ada SPF-nya berapa, tingginya berapa, gue gak tau. Gak ada tulisan yang soalnya disini ya. Terus dia punya klaim di mencerahkan kulit seketika, karena dia namanya Chown Up, Tone Up maksudnya. Terus, efektif juga memberikan kelembaban pada kulit, ya, to be honest, dia emang memberikan kelembaban, tapi gak yang bener-bener lembab. Nah, klaim selanjutnya, dia bisa memberikan kulit terasa halus, cepat meresap ke dalam kulit ini, ke kelebihannya ya. Nah, lalu yang selanjutnya, lindungi dari sinar UV, tapi gak tau SPF-nya berapa, terus yang adalah bantu jadikan warna kulit lebih cerah, mulus, dan bercahaya hari demi hari. Jadi, intinya kalau misalnya kalian pakenya secara konsisten setiap hari, menjadikan kulit lebih cerah, ya, secara permanent, ya, maksudnya, ya. Jadi, bahan-bahan dari Tone Up Kainnya, si Citra ini adalah 100% Natural Rice Powder. Oh, jadi dia pake rice powder? Oke, wow. Terus, dia juga 100% Natural Korean Pro Essence. Terusannya kecil-kecil banget, gak ada, seriusan di bawahnya tuh kecil-kecil banget, gak bisa baca. Terus, UV A and B Filter. Pokoknya dia ada UV A and B Filter-nya, jadi kalian bisa pake ini sebagai sunblock lah, ya, intinya. Walaupun kalian gak bisa sekali pake doang, kalau misalnya ini digantikan sebagai sunblock, you have to retouch it per 2 jam sekali. Kita langsung move ke Citra Pearly White UV, Tone Up Cream, wajah cerah seketika. Nah, ini dibikin ke dari rice powder dan Korean Pro, jadi ini adalah facial moisturizer, ini bagus juga, ya. Dia bisa buat moisturizer, sekaligus memberikan kecerahan seketika, dalam sekali pemakaian. Ini packaging-nya tuh hampir sama, ya, semuanya sama, mermaid color gitu. Nah, oke, langsung kita buka. Gue gak tau ini punya berapa size, ya. Coba gue beli yang krim, karena gue nyobain, dan ini beratnya adalah 20 gram. Itu cuuk gini, jadi dibuka kayak gini, ya. Dan ini aman, kalau misalnya kayak gini-gini tuh dia aman, kalau misalnya dibawa di tas, kalau misalnya ini juga travel size, ya, jadi bisa dibawa kemana aja. Dan, mari kita cobain yang tadi udah cobain pake tone up cream buat body lotion-nya. Nah, yang sekarang, kita pake sebelah kanan, ya. Gue lagi make up, jadi gue gak cobain di muka, ya. Soalnya dia udah malem gitu. Sama, hampir sama teksturnya sama si tone up body lotion-nya. Coba ini lebih tip, lebih tebel gitu loh saat di aplikasikan ke kulit. Nah, mari kita coba aplikasikan ke kulit, apakah dia gampang menyerap. Ini hasilnya, ya. Oke, karena dia lebih tip teksturnya daripada yang body lotion, sepertinya dia memberikan cerah yang lebih daripada si yang lotion ini, nih. Tapi dia bener-bener bisa nge-blend juga. Jadi kalau misalnya ada beberapa nih tone up cream dari brand lain yang gue udah cobain tuh saat gue blend, tuh dia gak nge-blend secara sempurna. Blank-blank gitu, gitu. Terus udah gitu white cast pula, ya. Nah, ini kayaknya gak white cast, nih. Karena gue coba di tangan, ya. Ditangani, itu bener-bener nyerap. Nyerapnya tuh gampang, gampang banget. Nih, rata sempurna. Tapi, tapi nih, teksturnya karena si lotion lebih cair ya daripada yang buat moisturizer. Ini kayaknya lebih banyakan, lebih ngeputihin si tone up cream yang moisturizer buat mukanya, dia tuh. Look, kan? Lebih putih, tuh. Dan baunya tuh very smooth. Smooth banget. Yang ini smooth banget deh, kayak dia punya produk-produk yang lain tuh. Smooth. Sama juga baunya. Karena emang mungkin dia dari bahan dasarnya sama. Dari rice powder, rice powder gitu. Jadi baunya sama mungkin. Kalau misalnya formula yang untuk si moisturizernya, dia bikin thick. Karena memang buat muka kali ya. So far sih, for me, ini gue happy banget sama si body lotionnya. Karena gue udah pakein ini setiap hari. And I'm so happy with the result. Dan murah pula, ya kan? Gampang didapatkan di mana aja. Gue beli di Carrefour. Kayaknya, ya di Indomar udah aduh belum sih, mau gak tau deh. Gue belinya di Carrefour nih. Jadi, kalau misalnya kalian mau, di lote juga ada. Jadi, kalau misalnya mau komen di bawah, jangan nanya lagi belinya di mana. Karena oke, itu aja review dari gue tentang si Cicita Prolly White Tone Up Cream. Semoga video ini bermanfaat. Memberikan referensi buat kalian yang mau beli. And jangan lupa subscribe, comment, and like this video. Jangan lupa juga nyalain loncengnya. Thank you for watching, and I'll see you on my next video.